Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas bug gacha event aspiran ya, 2.0 atau aspiran terbaru fase 2 ini ya. Nah jadi bugnya ada disini nih, ini kan biasanya kan kalau disini kayak dapetin isi bundle yang ada disini ya, untuk yang permanen itu dapetinnya susah banget teman-teman. Tapi kita bisa pake ini nih ya, tanpa menggunakan diamond, kita bisa pake twilight coin ya, daripada kalian pake diamond, ini 10 diamond, belum tentu kalian gacha dapet yang permanen, pasti dapet trial ya. Disini ada bugnya, Angela ya, kita gak usah pake diamond teman-teman. Kita langsung beli aja di sacred statue ya, atau patung, atau tarot ya. Tarot yang terbaru ya, tarot aspiran yang terbaru, ini bisa dibeli teman-teman, menggunakan twilight coin. Kita beli ya, tapi disini saya disuruh membeli hero nya dulu, yaudah kita beli aja ya. Nah setelah itu kita baru beli tarotnya, daripada kita gacha ya. Kalau gacha, habis banyak teman-teman, kalau gacha dibundle, ya sama kayak efek recall, efek recall yang ada disini ya. Biasa kan ada efek recall gacha gitu ya. Itu habis ini banyak banget teman-teman ya, yang kayak disini nih ya, efek recall tas-tas, atau efek recall aspiran unite yang terbaru, yang ini, ini susah banget dapetinnya. Dan begitu pun dengan sacred statue ya, atau tarot, itu susah banget dapetinnya. Nah jadi, ini enak banget ya, bisa dibeli menggunakan twilight coin. Ya, secara ngumpulin twilight coinnya gimana bang? Ya, salah satunya caranya disini ya. Nah ini dia teman-teman ya, contohnya nih. Twilight coinnya dapet dari expert ya. Hero nya harus expert untuk mendapatkan twilight coin tambahan. Oke, nah sekali yang saya mau infoin ya, jadi nanti di tanggal 5 ya, 5 Desember bakalan ada pre-register atau pre-order. Nanti kalian tinggal pre-order aja tanggal 5 Desember. Terus untuk mengklaim token tambahannya ya, itu di tanggal 10 Desember. Jadi, pre-order tanggal 5, klaim tokennya tanggal 10 Desember. Jadi dapet 1 token. Terus, nggak cuma itu aja ya, dapet 32 token tambahan lagi ya, di tanggal 10 Desember sampai tanggal 12 Desember ya. Itu 1 ronde ya, yang quest 1 ronde, cuma 2 hari. Ya, setelah itu ada quest ronde 2-nya di tanggal 31 sampai tanggal 2 Januari 2023 ya. Jadi, event ini sekitar sebulanan teman-teman. Jadi, ada ronde 1-nya di tanggal 10 Desember. Terus, untuk ronde 2 quest-nya aspirant di tanggal 31 Desember ya. Total dapet tokennya ya, 32 token dari ronde 1 dan ronde 2. Jadi, pre-order dapet 1, jadi 33 token aspirant ya. Lumayan tuh ya. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut event-nya, saya disini mau kasih tau dulu untuk top-up diamond termurah dan terpercaya. Kalian bisa top-up di Tapa Game Store ya. Jadi, disini kalian bisa top-up game yang kalian inginkan. Kalau saya pengen top-up Mobile Legends ya. Untuk top-up Mobile Legends-nya, kalian bisa Mobile Legends C ini Starlight Member teman-teman. Terus, ada paket B, ini diamond hemat ya. Jadi, diamond-nya murah-murah gitu ya. Dan disini juga ada diamond face. Jadi, top-up-nya cepat gitu nyampainya ya. Kalian tinggal klik aja Mobile Legends A. Disini dia untuk daftar yang paket A-nya ya. Kalian tinggal masukkan ID kalian masing-masing. Terus, habis itu server kalian ya. Server Mobile Legends. Nah, setelah itu kalian pilih pembayarannya. Mau lihat mana ya. Disini lengkap. Untuk link order saya taruh di deskripsi.